Intro Shalom teman-teman bertemu dengan Dengan aku Nelvina Masih di tahun bangkit jadi teranglah Sebelum kita mulai mari kita berdoa Tuhan Yesus kami semua siap untuk memulakan nama-Mu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Let's praise and worship Shalom Halo adik-adik semuanya Apa kabarnya hari ini? Baik dong Baik luar biasa juga ya Coba-coba kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri Tapi adik-adik coba sekarang Ambil aba-abanya Siap-siap dulu kita mau Laskar Kristus Oke sudah siap semua Yang sudah siap katakan Yesus mana suaranya? Yes Oke sudah siap semuanya Laskar Kristus Yes Oke Yuk sekarang kita memuji dan menyembah nama Tuhan Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik Disiapin jempolnya ya adik-adik Let's go kak Yuk sambil tepuk tangan yuk Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik Sama-sama kita katakan Tiada berkesudahan Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Katakan hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupmu Siapin jempolnya katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Wo-oh-oh-oh Sungguh amat baik Wo-oh-oh-oh Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sambil digerakin pinggulnya ya adik-adik Let's go Tuhan Yesus baik Wo-oh-oh-oh Sungguh amat baik Wo-oh-oh-oh Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Dari awal sama-sama adik sendiri katakan Tiada berkesudahan Sambil berikan senyumannya Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Katakan hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Siapkan jempolnya adik-adik sendiri Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Adik-adik di rumah sambil muter oke Tuhan Yesus baik Wo-oh-oh-oh Sungguh amat baik Wo-oh-oh-oh Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Kakak minta dari awal Adik-adik sendiri katakan Tiada berkesudahan Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Katakan hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Sambil gerakin kakinya Tuhan Yesus baik Wo-oh-oh-oh Sungguh amat baik Wo-oh-oh-oh Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Wo-oh-oh-oh Sungguh amat baik Wo-oh-oh-oh Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Katakan untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Laman Katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Haleluya Oke adik-adik Masih semangat puji Tuhan ya Masih dong kak Masih puji Tuhan Oke adik-adik boleh silahkan kembali duduk Oke adik-adik Sekarang kakak undang Untuk bersiap Kita mau mendengarkan firman Tuhan Sebenarnya kita akan mengangkat satu pujian Ajarku mengerti Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Suaramu biarku mengenalmu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ku datang kepada Ucap syukur Atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biarku mengenalmu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Biarku mengenalmu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajarku mengerti Bapak ku datang Telingaku Telingaku Ku mau dengar Suaramu Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajarku mengerti Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Terima kasih Tuhan Yesus Adik-adik lebih semuanya Haleluya Tuhan Dan Tuhan Haleluya Haleluya Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Haleluya Kami bersih Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Haleluya Haleluya Terima kasih Terima kasih Kami bersih Kami bersih Haleluya 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 Terima kasih Haleluya 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 Kami bersih Kami bersih Tentang isi hatimu Terima kasih Terima kasih Kami bersih Tentang isi hatimu Haleluya, 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 haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Katakan Biar ku mengenal-Mu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Biar ku mengenal-Mu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Biar ku mengenal-Mu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Tentang isi hatimu Kami ingin siap-siap Untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Kiranya firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Kakak-kakak Dapat menjadi berkat Dapat menjadi remah Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Tuntun kami Jagai hati kami Biarlah kami dapat duduk diam Dan dengar-dengaran Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom semuanya Wah kalian hebat-hebat nih Udah memuji dan menyembah nama Tuhan Sekarang waktunya kita Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya Dikadik Yuk coba sekarang Kalian siapin alkitabnya Siapin juga buku catatannya Dan alat tulisnya ya Oke sekarang kalian bisa duduk yang tertib Oke akan mulai ya Dikadik Tema kita kali ini yaitu Banyak sembahyang Kita akan belajar dari Kisah perapian yang menyala-nyala Dan cerita ini diambil dari Kitab Daniel 3 Ayat 1 sampai 29 Oke nanti untuk lebih lengkapnya Kalian bisa baca kembali di rumah ya Bisa bareng sama mama, papa, kakak, ataupun yang lainnya Oke Adikadik Pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim Yaitu Raja Yehuda Datanglah Nebukadnezar Raja Babel Ke Yerusalem Adikadik Nebukadnezar mengepung Kota tersebut Adikadik Dan gak cuma dikepung Adikadik Nebukadnezar juga Membawa beberapa orang Yang berasal dari keturunan Raja dan Bangsawan Yaitu mereka-mereka Yang masih muda Yang pandai Yang berperawakan baik Sehat Dan juga yang berhikmat Adikadik Loh kak kenapa dibawa Karena mereka mau dididik Di Babel selama 3 tahun Adikadik Dan setelah itu Mereka akan bekerja kepada Raja Nebukadnezar di istananya Adikadik Dan kalian tahu Adikadik Ternyata Di antara orang-orang yang dipilih ini Yaitu terdapat beberapa orang Yehuda Adikadik Dan di antaranya Adikadik Yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak Dan Abednego Adikadik Mereka ikut terpilih Adikadik Dan mereka pun dibawa Ke istana Babel Adikadik Di sana mereka ngapain kak Di sana mereka Diajarin bahasa yang ada pada saat itu Adikadik Dan juga mereka Dididik selama 3 tahun Dan setelah waktunya tiba Raja Nebukadnezar Memanggil mereka masing-masing Adikadik Dan Raja mulai bercakap-cakap Dengan mereka Adikadik Dan kalian tahu Adikadik Raja mendapati Daniel, Sadrak, Mesak Dan Abednego 10 kali lebih cerdas Daripada orang-orang yang ada Di istananya Adikadik Daripada orang-orang pintar Yang ada di istananya Ahli-ahli juga kalah Adikadik Dan setelah itu Mereka bekerja kepada Raja Adikadik Wah keren ya Tuhan Adikadik ya Nah selanjutnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Dikaruniai oleh Tuhan Kepandaian Adikadik Dan juga pengetahuan Dan juga hikmat Terlebih kepada Daniel Tuhan menganugerahi Daniel ini dia bisa Mempunyai pengertian tentang mimpi Adikadik Jadi Daniel ini Bisa mengartikan mimpi Bahkan mimpi Raja Nebuchadnezzar Juga diartikan oleh Daniel loh Adikadik Nah setelah itu Raja mendirikan sebuah patung emas Adikadik Patung yang sangat besar dan tinggi Dan setelah patungnya jadi Raja menyuruh beberapa orang Untuk mengumpulkan semua Orang-orang yang ada di sana Adikadik Yaitu Orang-orang pejabat Perdana Menteri Bendahara-bendahara Dan yang lainnya Adikadik Dan patung itu ditahbiskan Adikadik Atau disahkan Adikadik Nah coba sekarang kita buka Alkitabnya Buka di Daniel 3 Ayat 4 dan 5 dan 6 Oke kakak akan bacakan buat kalian ya Daniel 3 ayat 4, 5 dan 6 Dan berserulah seorang Bentara dengan suara nyaring Beginilah dititahkan kepadamu Hai orang-orang dari segala bangsa Suku bangsa dan bahasa Demi kamu mendengar bunyi sang kakala Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Maka haruslah kamu sujud menyembah patung Yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu Siapa yang tidak sujud menyembah Dan dicampakkan seketika itu juga Kedalam perapian yang Menyala-nyala Nah adikadik ternyata setelah disahkan Adikadik setelah ditasbihkan Ada perintah bahwa setiap mereka mendengar Bunyi-bunyian yang seperti tadi disebutkan Mereka harus ngapain Ya harus sujud menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja adikadik Dan ayat selanjutnya disebutkan Beberapa waktu itu juga tampilah beberapa orang kasdim Menduduh orang Yahudi Jadi disana memang orang-orang kasdim ya adikadik ya Dan mereka menduduh orang-orang Yahudi Bahwa orang-orang Yahudi ini tidak mau Mengindahkan perintah Raja adikadik Kakak bacain buat kalian Di Daniel 3 Ayat yang ke 14 dan 15 Oke sudah Kakak bacain ya adikadik ya Berkatalah Nebuchadnezzar Kepada mereka Apakah benar Hai Sadrak Mesak Dan Abednego Bahwa kamu tidak memuja Dewaku dan tidak menyembah patung Emas yang kudirikan itu Sekarang Jika kamu bersedia Demi kamu mendengar bunyi sangkakala Seruling Kecapi Rebab Gambus Serdam Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu Tetapi Jika kamu tidak menyembah Kamu akan dicampakkan seketika itu juga Kedalam perapian yang menyala-nyala Dan dewa manakah Yang dapat melepaskan kamu Dari dalam tanganku Nah jadi orang-orang Kasdim yang tadi Dia bilang adik-adik Bahwa ada orang-orang Yahudi Yang tidak mau menyembah Patung atau dewa Yang sudah dibuat oleh Raja Nebuchadnezzar Adik-adik Akhirnya Raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego Adik-adik Seperti yang tadi kita baca Bahwa Raja memberikan Perintah Kalau mendengar suara Yang seperti yang tadi disebutkan Mereka harus sujud menyembah Nah sekarang kakak mau tanya nih adik-adik Kalau misalnya Kalian ada di posisi Sadrak, Mesak, dan Abednego Kalau kalian disuruh menyembah patung Yang didirikan Raja itu Apakah kalian bersedia? Apakah kalian mau? Apa? Mau atau tidak? Oke Coba kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego Apakah dia mau menyembah Atau tidak? Kakak bacakan kembali Di ayat yang ke 16-18 ya Kalian bisa Lihat Alkitab kalian masing-masing Ayat 16 Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego Menjawab Raja Nebuchadnezzar Tidak ada gunanya Kami menjawab Kepada Tuanku Dalam hal ini Jika al-akami yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka Ia akan melepaskan kami Dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Tetapi Seandainya tidak Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja Bahwa Kami tidak akan memuja Dewa Tuanku Dan tidak akan menyembah patung emas Yang Tuanku dirikan itu Wah adik-adik Jadi disini Sadrak, Mesak, dan Abednego Dia tetap mau Berpegang kepada Tuhan yang benar adik-adik Kepada Tuhan yang mereka sembah Mereka tidak mau mendukakan hati Tuhan adik-adik Dengan menyembah Yang diperintahkan oleh Raja adik-adik Dan mereka bilang Sekalipun Tuhan tidak akan tolong Mereka tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja adik-adik Dan kalian tahu Mendengar hal ini Raja Nebukadnezar sangat marah adik-adik Dia sangat marah karena Ada orang yang tidak mau menuruti perintahnya adik-adik Dan setelah itu kalian tahu adik-adik Raja menyuruh orang-orang yang sangat kuat Untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego Dan tidak itu juga adik-adik Perapian yang menyala-nyala itu Raja meminta untuk panasnya Dinaikin sebanyak tujuh kali lipat dari biasanya adik-adik Wah pasti sangat panas ya adik-adik ya Nah setelah itu adik-adik Setelah perapiannya sudah cukup panas Sudah sampai seperti yang diingini Raja Yaitu sebanyak tujuh kali lipat dari biasanya Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diikat adik-adik Mereka dilemparkan ke dalam dapur perapian adik-adik Iya Dan kalian tahu apa yang terjadi Orang-orang yang mendorong atau melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego Orang-orang ini kemakan oleh api adik-adik Mereka kesambar oleh api Karena apinya ini sangat pak Panas Loh kak, terus gimana Sadrak, Mesak, dan Abednego Sadrak, Mesak, dan Abednego Mereka tetap masuk ke dalam dapur perapian dengan tali Iya Dengan badan yang diikat oleh tali adik-adik Dan setelah itu adik-adik Mereka mulai mengamat-gamati Dan Raja mulai heran adik-adik Raja mulai takuk, takjub Karena apa setelah Raja lihat Yang mereka lihat setelah itu Ada empat orang yang sedang berjalan-jalan dengan bebas Di tengah-tengah perapian tersebut adik-adik Berjalan tanpa kepanasan dan dengan leluasa Padahal kalian ingat adik-adik Ada berapa yang dimasukin ke dalam perapian Iya, cuma ada tiga Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego Nah, coba sekarang kita buka lagi alkitabnya adik-adik Sudah Kita buka di ayat yang ke Daniel 3 Ayat yang ke 28 Oke, sudah? Oke Kakak bacain buat kalian ya Berkatalah Nebukadnezar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar titah Raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja Dan menyembah Allah manapun Kecuali Allah mereka Sebab itu Aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa Suku bangsa Atau bahasa manapun Ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal Akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan Menjadi timbunan puing Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Di wilayah Babel Nah adik-adik ternyata Setelah Raja amati Raja bilang Oh ternyata yang keempat itu seperti anak dewa adik-adik Raja bilangnya kayak gitu di Alkitab Dan Raja setelah itu Dia bilang kalau misalnya Sadrak, Mesak, Abednego Dia boleh keluar dari perapian tersebut adik-adik Dan Raja mengeluarkan perintah Seperti yang tadi kita sudah baca Bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang Menjelek-jelekan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Adik-adik Karena Raja sudah lihat sendiri Perbuatan Allah yang sangat hebat adik-adik Nah nanti kalian bisa baca Keseluruhan ceritanya di kitab Daniel ini adik-adik ya Nah dari cerita ini kita belajar adik-adik Bahwa untuk menjadi terang Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego Kita harus banyak berada di dalam hadirat Tuhan adik-adik Yaitu lewat doa, pujian, dan penyembahan Sama seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego Bahkan disini dijelaskan bahwa Mereka aja sampai mau melanggar perintah Raja Tapi mereka hanya mau menuruti perintah dari itu Tuhan, oke Sekarang siapa yang mau Lebih lagi untuk tinggal di hadiratnya Tuhan angkat tangannya? Iya Siapa yang mau lebih lagi Untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan angkat tangannya? Oke adik-adik sama, kakak juga mau adik-adik Nah semoga di tahun ini kita lebih dekat lagi kepada Tuhan ya adik-adik ya Kita lebih intim kepada Tuhan dan kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan Oke sekarang alkitabnya boleh ditutup Kita mau berdoa Sekarang semua lipat tangan, tutup matanya Kakak akan pimpin dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini Tuhan Yesus Terima kasih untuk cerita sadrak, mesak, dan abid nego Tuhan Yesus Kau sangat baik Tuhan Yesus Tuhan, kiranya engkau juga yang memakai kami Tuhan Yesus Kau jadikan kami terang Tuhan Dimanapun kami berada ya Bapak Ya Bapak, kiranya juga Tuhan Kami boleh terus Tuhan tinggal di dalam hadiratmu Tuhan Boleh terus memuji, memuliakan, meninggikan namamu ya Bapak Ya Bapak, kiranya kau pakai hidup kami Tuhan Yesus Untuk memperluas kerajaanmu ya Bapak Untuk menyebarkan firmanmu Tuhan Yesus Untuk menjadi pelaku dari firmanmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini Haleluya, Amin Amsal Satwa yang tujuh Takut akan Tuhan adalah kemulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghinal hikmat dan didikan Terima kasih telah menonton! Adik-adik, yuk sebelum kita selesai ibadah Kita mau berdiri sekali lagi Kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan Dan kita tutup ibadah kita hari ini Ayo sama-sama, kakak undang semua bikin berdiri Kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur buat berkat Tuhan Kami boleh beribadah Kami boleh menyenangkan hati Tuhan Dan kami boleh mempersembahkan semua yang terbaik Buat Tuhan Yesus Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan Tapi sebelum kami selesai ibadah Biar berkat Tuhan Dilimpahkan kepada setiap kami Anak-anak dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Berkat daripada Tuhan Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Suka cita berlimpah-limpah Engkau limpahkan pada setiap mereka Kemanapun mereka pergi Tuhan Kemanapun kaki mereka melangkah Tuhan yang menyertai, memimbing Segala hidup mereka, setiap hidup mereka Dan apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Semua yang berkenan kepada Tuhan Tuhan akan buat mereka selalu berhasil Mereka akan menjadi kepala bukan ekor Mereka akan Tuhan selalu buat naik dan tidak akan turun Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Dan memuliakan nama Tuhan Sampai Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kalinya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami percaya di dalam iman kami Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!